Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi, siang, maupun malam semuanya khususnya kepada aku Siti Syahro selaku dosen pengaku mata kuliah Umulul Quran serta tidak lupa teman-teman semuanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alberto dengan nimf 211 080 1003 lo di ekonomi syariah kelas A dan disini saya akan mempersasikan makalah Umulul Quran yang telah saya buat karena materi ini terdiri dari 20 set lebih maka langsung saja ya oke, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan Al-Quran merupakan kitab suci yang terasal dari Allah SWT yang digunakan untuk segenap umat manusia Rasulullah SAW merupakan seseorang yang memiliki mujizat Al-Quran, mujizat tersebut bersifat kekal dan anjarannya bersifat global maka demikian Al-Quran dapat menjawab beragam permasalahan yang terdiri oleh umat muslim kapan saja dan dimana saja memahami dan mengaji isimuatan Al-Quran merupakan awal dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dalam memahami hal tersebut Asbab punuzul merupakan salah satu faktor utama dalam aspek studi mulimu Al-Quran Lalu, apa sih yang dinamakan asbab punuzul tersebut? Kata asbab punuzul itu sendiri berasal dari dua kata yaitu asbab dan anuzul kata asbab dalam bahasa Arab sendiri ialah berubah jaman plural yang berasal dari kata sabamun dan memiliki arti sebab dilihat dari pengertian di atas dapat diartikan sebab-sebab atau alasan-alasan sedangkan kata nuzul sendiri berawal dari kata senazalah yang berarti turun Terdapat beberapa pendapat terkait definisi tentang asbab punuzul yang diberikan oleh para ulama diantaranya disampaikan oleh Arsakoni, Asusubuni, Subisali, Manalakota yang sudah saya tuliskan di samping ini Masih terdapat juga beberapa pendapat lain yang ada di kalangan para ulama namun dapat diketahui walau didefinisikan pada kalimat yang sangat beragam semua pengertian asbab penuzul tersebut bermula pada ladasan yang sama yaitu terjadinya suatu peristiwa perkataan atau perbuatan yang terjadi pada masa tertentu yang melatar belakangnya dan menjadi penyebab suatu turunnya ayat-ayat Al-Quran Apakah kamu tahu bahwa pada penurunannya alayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tersebut Allah memiliki tujuan untuk memberikan jawaban penjelasan dan penjelasan masalah-masalah yang terdapat dari beragam penjelasan yang ada berikut merupakan faktor yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran diantaranya 1. Konflik sosial contohnya ialah konflik ketika ada permusuhan antara dua suku Arab yaitu suku Haraj dan suku Aus menjadikan turunnya surat Al-Imrod ayat 100 2. Kelaraian besar contohnya ialah ketika adanya salah seorang sahabat pada zaman Nabi saat mengimami sholat dia berada dalam keadaan makhluk hal tersebut menjadikan turunnya surat An-Nisa ayat 43 3. Beragam persoalan yang dilontarkan terhadap Nabi oleh para salafat baik berubungan pada masa itu, masa lalu, maupun masa ke depan lanjut ke redaksi Asbabun-Nusul berikut ialah macam-macam redaksi Asbabun-Nusul yang terdiri dari Sarih dan Mutahmila hal ini digunakan sebagai alat untuk menjelaskan tentang sebab turunnya ayat Al-Quran yang tidak selalu sama para sahabat menganggap sebagai bentuk identifikasi tersendiri terhadap ayat Al-Quran contoh ayat yang memiliki riwayat Sarih terdapat dalam surat Mariam ayat 77 sampai 80 yang terbunyi Bismillahirrahmanirrahim yang artinya lalu apakah engkau telah melihat orang-orang yang menyiap ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberikan harta dan anak adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang maha pengasih sama sekali tidak kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan mempertanjang azab untungnya secara sempurna dan kami akan wariskan apa yang dikatakan itu dan dia akan datang kepadanya kami seorang diri ayat ini turun berkaitan dengan seorang pireyat kafir yang bernama Al-As bin Wahil yang ingat membayar hutangnya kepada seorang nuslih bernama Habab yang dengan tegas mengatakan hanya akan membayar hutang itu setelah dibangkan dari kubut Habab bercerita, aku adalah seorang pekerja yang bekerja kepada Al-As bin Wahil dia berhutang padaku yakni belum membayar upaku sama sekali aku pun datang untuk menagihnya dia mengatakan aku tidak akan melunasi hutangku kecuali bila engkau menggarin Muhammad aku tidak akan melakukan hal itu bahkan hingga engkau meninggal dan dipakitkan jawabku benarkah aku akan dipakitkan setelah mati? bila benarkah aku akan melunasi hutangku andai kata aku mendapatkan kembali harta dan anakku katanya dengan anda mengejek maka turunlah ayat 77-80 dari surat Maria sedangkan contoh ayat yang memiliki riwayat muhtamilah yalah surat Al-Had ayat 19 yang berbunyi yang artinya inilah dua golongan golongan mu'mim dan kafir yang bertengkar mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka dan ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidik dalam hal ini Ibu Nuzair tersumpah bahwa ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang turut serta dalam perang padat seperti Habzah, Ali, Ubaidah, Bin Haris, Utbah Saibah, dan Al-Walid Bin Utbah kemudian lanjut ke urgensi Asbabun Nuzir Asbabun Nuzir memiliki fungsi yang teramat penting dalam upaya menaksikan Al-Quran pemahaman dan pengertian yang di baik terhadap sebuah permasalahan yang terdapat pada Al-Quran tidak akan dimiliki seseorang jika belum memahami Riwayat Asbabun Nuzir ayat yang dirujuknya Di sini sudah saya paparkan beberapa pendapat toko Islam tentang urgensi dalam mengenal Asbabun Nuzir Dari pendapat dari para toko di atas dapat diambil gambaran bahwa mempelajari Asbabun Nuzir ialah hukumnya penting ketika seseorang tersebut akan menaksikan kumpulan ayat Al-Quran Hikmah yang didapat ketika mempelajari Asbabun Nuzir ialah 1. Memahami rahmat dan kuasa yang dimiliki oleh Allah SWT Dalam proses penetapan suatu hukum, mempelajari Asbabun Nuzir ialah bentuk upaya terbaik dalam memahami arti yang ada dalam suatu ayat dan membuka yang tidak terlihat pada suatu ayat 2. Asbabun Nuzir menjelaskan bahwa suatu ayat itu bukan diberikan untuk siapa yang memilih arti bahwa ayat itu tidak akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan niat pertengkaran ataupun kebencian 3. Ketika redaksi suatu ayat bersiap umum dan adanya dalil yang mengkhususkannya dengan demikian, Asbabun Nuzir bisa membatasi terkait istimewaan itu kepada selain mengabarkan sebat Kemudian, Al-Ibrah dengan keumuman lafat dalam hal yang terkait Asbabun Nuzir Terdapat bentuk perdebatan yang dialami oleh para ulama terkait hubungan yang ada dalam aspek keumuman dan khususan suatu ayat terkait asbab dan terkait sebab Nuzir yang ada Keadaan tersebut terjadi karena menurut para ulama, faktor keumuman, khususan, serta sebab Nuzir yang ada sangatlah penting dalam menentukan suhu hukum syariat yang diperoleh dari suatu ayat Untuk itu, para ulama telah membuat beberapa kategorisasi terhadap kelagaman, pola umum dan khusus yang terdapat pada asbab Nuzir dan keumuman ayat al-Qur'an Dalam kategorisasi tersebut, kategori keempat yang paling banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan menjadi pangkat kepada para ulama Namun, pada dasarnya, seluruh ulama sepakat memperlakukan secara umum Seluruh aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang bersifat umum supaya tidak menjadi patah pada peristiwa yang ada dalam asbab Nuzir yang bersifat khusus Perbedaan ulama hanyalah pada metode dan prosedur penetapan hukum terkait dengan pihak atau kondisi lain yang serupa namun tidak disebutkan dalam asbab Nuzir Lanjut ke problematikan chronologi turunnya Al-Qur'an Dapat diketahui bahwa asbab Nuzir merupakan perjalanan sejarah uturunnya Al-Qur'an yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah SWT lewat perantara Nabi Jibril alaih salam Dalam tahap turunnya, Al-Qur'an sendiri memiliki tiga tahap Yaitu 1. Dari Allah ke Lahu Mahfud 2. Dari Lahu Mahfud ke Baitul Izzah 3. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW Fakta yang harus kita ketahui Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an sendiri turun secara bertahap melalui dua periode yaitu Makkah dan Maginat Adanya dua periode tersebut Dikarakatkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Maginat pada saat itu Kedua periode tersebut berlangsung selama 610-623 masing Hal ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Qur'an secara pranusulansur Dapat dikatakan terdapat alasan yang menjadikan Al-Qur'an turun secara pranusulansur kepada Nabi Muhammad Hal tersebut kita dapatkan ketika melihat beratang hikmah yang ada di dalam Di antaranya, 1. Memberikan kemantapan hati kepada Nabi Muhammad SAW 2. Memberikan kemudahan dalam pemahaman dan bentuk kehafalan dalam Al-Qur'an 3. Menjadikan seorang Muslim akar bersemangat ketika menerima Al-Qur'an dan ketika dalam mempelajarinya 4. Mengikuti suatu peristiwa yang ada pada masyarakat dan menjadi landasan hukum dari permasalahan tersebut Itulah materi makalah umulun Al-Qur'an yang saya dapat paparkan untuk saat ini Saya Muhammad Alberto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya Dan sampai jumpa lagi Terima kasih